Halo, it's Mirsta. Assalamualaikum Hai Arus Tandor di Marvel kalian berada Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja Nah, di video kali ini aku bakalan DIY atau do it yourself Disini aku punya Magic Water Jelly Apa sih Magic Water Jelly ini? Ini tuh nanti kita bakalan berkreasi Dengan bikin hiasan Untuk dimasukin ke dalam air Jadi kayak jelly-jelly gitu Kayak semacam aqua beads Tapi ini bukan aqua beads Ini bahannya mirip Cuman nanti kita bisa buat hiasan di dalam air gitu ya Dan kita bisa bikin sendiri Penasaran kan? Langsung aja kita unboxing Pertama-tama kita buka dulu Ini kemasannya kayak gini sebelumnya Tuh, ini ada cara-caranya Dan disini aku pilih yang bentuk candy Atau permen Nah, kayak kue-kue gini Ini lucu banget Tuh Nanti kita bakal cetakin satu persatu Di dalam air Apakah akan berhasil Langsung aja kita kerjakan Oh ya, kemarin aku beli di online shop Dengan harga Ini dia harganya Oke, kita buka ya Sejak kita buka Taraaa Nah, disini aku dapat Ini saringan Ini kayaknya nanti dibuat untuk ngambil Apa? Jelly-nya ya Di dalam air ya Oke, terus ini dulu Terus kita dapat Macem-macem catakannya Kayak gini Lucu banget Ini ada cupcake Ada permen Tuh, kayak gini Terus ada tadi Dua Tiga Terus Ini apa ya? Ini kayaknya juga bisa buat cetakan Cuman ini Kok dapet es krim kayak gini ya? Oke, kita lihat aja dia nanti ya Terus dapet Ini Oh, ini tiap satu liter Dimasukin ini 20 gram Buat bikin Oke, nanti kita bakalan lihat petunjuknya Kita keluarin aja dulu semuanya Ini ada cetakannya lagi Ada glitter-glitter Kayak gini Tuh, dapet kayak gini Gliternya Cetakannya banyak banget ya Oh, dapet lagi satu Ini yang es krim Kupu-kupu Dan macam-macam warna ya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kayak gini Terus kita juga dapet Ini ada sikat Sikatnya udah kayak gini Nah, ini sikatnya Gak tau ini buat apa Nanti kita lihat ya Terus sama Ini Sendok Oke, langsung aja kita bikin ya Oke, jadi pertama-tama Kita tadi kan dapet ini Kutuangin Di mangkok Sejumlah 20 gram Karena aku mau bikin Airnya satu liter ya Kalau air satu liter Kita campurin sama ininya Ini gak tau namanya apa ya Pokoknya disuruh campurin ini 20 gram Jadi aku bakalan campur ini Pertama Sini Lalu kita campur sama air Satu liter ya Aku pakai gelas Kayak gini ya Ini 250 mili Jadi ini aku bakalan Kasih 4 kali gelas ini Aku yang gelas itu loh Dua Tiga Empat Oke Nah, ini kita aduk-aduk aja Dengan sendoknya tadi Kita aduk-aduk terus Ini satu liter Dikit banget airnya ya Nah, sorry banget Ini kok dikit banget airnya Jadi aku kira ini Kemasannya 250 ya Ternyata ini 200 mili Jadi aku harus Ngasih 5 gelas Untuk dapetin 1 liter Tadi kan udah 4 ya Sekarang aku tambahin 1 Nah, ini baru 1 liter Nah, ini kita aduk-aduk Oke, yang pertama kita bakalan bikin Disini ada 2 macam jenis cetakan Ini ada cetakan plastik kayak gini Ada bentuknya hewan-hewan gitu Ada kupu-kupu Ada bintang laut Terus ada satu lagi cetakan yang agak tebal Segini Ini dari kayu ya Bentuknya lucu-lucu Kayak gini ada es krimnya Ada permen Dan kita coba dulu Di cetakan yang plastik ya Nah, untuk cetakan plastik Aku bakalan pilih Yang kupu-kupu dulu Nih, kupu-kupu Dan aku pilih warna Merah aja Aku bakal coba ya Sorry banget tadi gak kerekam Oke, ini tadi sebelum aku kasih Cat Aku masukin dulu cetakannya Ininya tadi Kedalam air Aku rendam selama 10 detik Setelah itu kita angkat Dan kita kasih Cat ini Nah Sekarang kita masukin lagi ya Oke, kalau kurang jelas Nanti aku bakalan ulangin lagi ya Stepnya Jadi ini tadi udah aku kasih cat Langsung aja kita celupin ke air Nah, kayak gini Kita tunggu sampai 5 detik Waduh, udah mulai keangkat guys Tapi dia kayak lembek gitu Nah, sebelum kita angkat Kita diemin dulu 5 menit ya Di dalam air Ini harus 5 menit ya Kalau kurang dari 5 menit Nanti dia bakalan gak jadi gitu Jadi kita biarin dulu Kita cetak yang lain dulu ya Ini tadi yang merah Merah polos ya Sekarang aku mau bikin yang glitter Dengan catakan ini dia Bintang laut Tuh Aku rendam dulu selama 10 detik Nah, aku bakalan Bikin bintang laut Dengan warna Ini Kuning setengah orange Bakal kasih glitter Sekarang Nah Ini bakalan aku kasih glitter dulu Nah, coba kayak gini Lalu kita tuangin catnya Sudah, setelah itu kita masukkan ke dalam air Kita tunggu sampai 10 detik Dia tuh kalau udah jadi kayak Agak mengkerut gitu ya Yah Glitternya gak nempel guys Oh, nempel Yeay Dia nempel disini Tapi ada sisanya gitu Eh, gak boleh diangkat Tunggu 5 menit ya Baru boleh diangkat Wow Kita dapat bintang laut berglitter-glitter Tuh, kelihatan dikit Nanti hasilnya bakal kita angkat ya Sekarang kita bikin yang lain Dan aku bakalan nyoba Ini yang agak gede Sebelum aku mulai menuangkan catnya Ini berlayar-layar Jadi aku pengen bermain warna Aku bakal ngasih warna merah dulu Setelah itu aku tuangin warna hijau Setelah itu kita rendam di dalam air Nah, kayaknya berlebar deh Kita goyang-goyangin Harus sabar Aduh, ini kayaknya susah banget lepasnya Kayaknya sebelum dikasih cat Kita harus agak lama gitu ya Baru merendam catakannya ke dalam airnya Ya, dia tuh gak jadi Ternyata aku gak jadi ya permennya ya Oke, nanti kita bakal coba yang lain lagi ya Tuh Dia gak jadi Udah deh, kita Ini kita keluarin dulu Kita coba yang lain ya Nah, sekarang aku bakal coba yang ini Es krim Ini bahannya dari kayu Mungkin itu yang bikin Agak susah ya Oke, sekarang aku bakal ngasih warna Aku bakal ngasih warna biru dulu Lalu kita tumpuk sama warna pink Langsung kita curupin ya Apakah akan berhasil Nah, itu dia es krimnya Lumayan lah ya Nanti aja kita ambil ya Kalau udah 5 menit Sekarang kita coba yang ini Es krim Ini ada bulet-buletannya Buletnya aku kasih warna kuning dulu disini Kita kasih merah Dan bawahnya kita kasih warna Apakah akan berhasil Kita celupin Digoyang-goyang Nah, ini cetakan kayunya Enggak jadi lagi Ini dari tadi Dia enggak keluar-keluar gitu Tuh, ini masih kayak gini Jadi lebih baik kita Bikin yang dari plastik dulu aja ya Oke, sekarang aku bakal bikin Ini dia Dolphin Dan kita kasih warna Aku mau warna hitam Dan kita kasih warna matanya Kuning Wah, terlalu lebar Kita celupin Tuh, kalau yang plastik Dia tuh cepat Tuh Sekarang aku mau bikin Ini apakah yang diubur-ubur Kayaknya bukan deh Jadi pastikan airnya Bener-bener kamu keluarin dulu Dari cetakannya ya Biar enggak Numpuk-numpuk Kayak yang Dolphin tadi Atau yang lumba-lumba tadi Ini kita masukin Yeay Jadi Aku mau nyoba ini Ini kayaknya Apa nih ya Ini kayaknya kapal selam Dan warna biru Langsung kita celupin Yeay Jadi Kalau dikemasan plastik ini Lebih cepat jadi ya Daripada yang dikayu ya Sekarang aku mau bikin Kupu-kupu Tapi ada glitternya Buat di sayap-sayapnya ini Dan aku kasih warna kuning Wah Sudah kita celupin ya Satu Dua Tiga Tada Itu dia Aku bakal bikin Satu lagi Ini kayaknya Burur-bur Atau apa ya Aku bakal bikin Satu lagi Yang terakhir Oke Sekarang kita tuangin catnya Langsung aku celupin Ke airnya Taraaa Wah lucu banget Nah jadi ini udah Sekitar 5 menit ya Tadi aku tinggal Jadi hasilnya tuh kayak gini Tuh Ini Bintang laut kayak gini Terus ini yang tadi Jelinya dia tuh lucu banget Kayak kenyal-kenyal gitu Terus ini kupu-kupu Kalau udah dimasukin air Memang kayak Ini ya Kayak berubah gitu loh Jadi Dia lebih Kecil gitu Bentuknya Ini lumbang-lumbangnya Jadi kayak gini Oh my god Kalau kalian suka dan pengen Bikin kayak aku gini Kalian bisa langsung cek Di online shop ya Ada disana Namanya magic water jelly Oke buat Rizan Yang udah nonton videoku Dari awal sampai akhir Makasih banget Dan buat kalian Jangan lupa ya Tonton terus videoku Sampai jumpa di video-video Berikutnya Bye 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 bye